Bang, tips Bloodstrike dong Wah, masa sih gak tau Jempolan apa kelegen, masa gak tau Nih, kita bakal nyoba bandingin SMG si Bloodstrike Headhold MP5, P90 Vector, INP9 Dan URB Dengan catatan, tes ini tidak menggunakan Majel ataupun tools-tools lainnya Ini digunakan secara depaul Oke Yang pertama, MP5 Damagenya 23 Nah, guess, berapa peluru untuk bisa mengalahkan musuh Jadi, si MP5 ini Memperlukan 5 biji peluru Nah, untuk tes recoil nih ya Ini tuh agak sedang lah ya Tapi, cek aja nih garis nih Dilihat nih, masih aman Untuk tingkat spraynya 2 detik Masih aman lah Spray, spray, spray gitu ya Yang kedua Kita lanjut di P90 nih ya Untuk damage 21 Kita butuh 7 biji Ini agak alat sih ya Kalau nemak-nemak Cus, cus, cus gitu ya Untuk recoil Sangat menanjak guys Wajib untuk menahan si analog Biar gak kabur-kabur ya Oke Untuk waktu spray 1 detik aja lah Aman gitu ya Lanjut di Pektor ya Pektor ini memiliki damage 18 Ini masih ya minim-minim lah ya Untuk peluru yang kita butuhkan Mencapai 7 biji Dan untuk recoilnya tidak terlalu brutal nih ya 1 detik aman Tapi lebih lah ya Masih aman Kita gas lagi ya Sekarang di INP 9 Senjata ini memiliki damage 19 Kemudian Untuk di bagian pelurunya Butuh 7 biji ya Saat mengalahkan si musuh-musuh yang cupu-cupu itu gitu ya Yang bener Terus Di spraynya Memiliki 1 detik lebih Masih enak buat ngopi bang Gas kan ya Terakhir nih Kita punya URB URB adalah senjata dengan tingkat damage tertinggi Yaitu 32 Kemudian Untuk peluru yang kita butuhkan Mencapai 5 biji Ini senjata kenceng banget kan Jadi Bisa melebihi P90 ya Ini damage-nya terkuat banget ya Untuk spray-nya kira-kira 2 detik Masih mantap guys Singtong lah gitu Ini kesimpulan nih ya Secara damage URB dan F5 adalah Senjata terbaiknya Untuk di versi SMG-nya Bloodstrike Pokoknya damage-nya topar kotaknya Nah untuk dari segi recoil MP5, Factor, dan ENP Jadi top 3 ya Untuk si recoil-nya ini Stabil Kenceng Ya lumayan lah ya Jadi Buat kalian Pilih mana sih Di versi SMG-nya Ada 5 senjata Yang bisa Kalian pilih Bewas aja lah ya Oke Semoga tips ini bermanfaat Jangan lupa Subscribe